Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di More TV. Nah ini kita masih belajar tentang ini ya, tentang segitiga siku-siku. Nah kalau di video sebelumnya kita belajar tentang tiama pitagoras serta bilangan triple pitagoras. Nah sekarang kita akan belajar tentang sudut-sudut istimewa ya, perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku yang memiliki sudut-sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu berapa saja? Itu kan 30, 45, sama 60 ya. Nah kita lihat disini, yang pertama itu ada segitiga siku-siku sama kaki. Nah berarti kan kalau misalkan segitiga sama kaki berarti ada dua sisi yang sama panjang. Nah disini ada segitiga ABC. Nah disini segitiganya, apa, segitiganya di A. Berarti kalau misalkan dia segitiga siku-siku berarti sudut yang lainnya itu sama besar. Berapa? 45 dan 45 dengan panjang AB dan panjang AC itu sama besar ya, atau sama panjangnya. Nah untuk ini, untuk segitiga siku-siku sama kaki, ada perbandingannya. A, B berbanding AC, berbanding BC itu sama dengan 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Atau kita tuliskan dengan persamaan A berbanding A berbanding A akar 2. Jadi apa maksudnya? Kalau misalkan disini AB dan AC nya adalah 3 cm, berarti BC nya berapa? Itu adalah 3 akar 2. Kalau misalkan disini AB dan AC nya itu sama dengan 5 cm, berarti BC nya berapa? 5 akar 2. Itu untuk segitiga siku-siku sama kaki. Nah yang kedua, itu adalah segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60, dan 90. Maka ada perbandingannya AB berbanding AC berbanding BC ya. AB berbanding AC berbanding BC itu berapa? 1 berbanding akar 3 berbanding akar 2. Atau kita tuliskan kepersamaan A berbanding akar 3 berbanding 2A. Nah, kalau misalkan disini AB nya adalah 2 cm, maka AC nya berapa? Itu adalah 2 akar 3 dan BC nya adalah berapa? 2 kali 2, berarti 4. Kalau misalkan AB nya 5 cm, berarti AC nya berapa? Itu 5 akar 3 dan BC nya adalah berapa? 10. Nah, kita lihat contoh soalnya. Tentukan panjang AC dan AB. Di sini ada segitiga ABC, segitiga siku-siku sama kaki dengan AB dan AC nya itu sama besar sama panjang dan BC nya adalah 10 akar 2. Nah, berapa panjang AC dan AB? Nah, lihat di sini. Untuk persamaannya, A berbanding A berbanding A akar 2. Berarti kalau misalkan di sini BC nya itu adalah 10 akar 2. Nah, ingat di situ kan sisi miringnya. Berarti di sini kan A akar berapa? Akar 2. Berarti A ini ya, berarti AB sama dengan AC, itu sama dengan A berapa? 10 cm. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua seperti ini. Tentukan panjang PR dan PQ. Nah, di sini PQ dan PL. Di sini cuma ketahui QR nya ada berapa? 30 cm. Nah, kita lihat di sini perbandingannya. Apa? AB. Nah, ini berarti kan AB ini yang sisi yang terpendek. Ini perbandingan adalah A berbanding A akar 2 berbanding 2A. Berarti di sini kalau misalkan PR itu kan berapa? PR itu sama dengan... Oh, ini. PR nya sama dengan A. PR sama dengan A akar 3 dan PQ itu sama dengan berapa? A. Dan di sini QR itu sama dengan berapa? 2A. Berarti kalau misalkan QR nya adalah 30. Berarti A nya berapa? Berarti A nya adalah 30 dibagi 2. Berapa? 15 cm. Nah, berarti di sini A nya adalah 15 cm. Berarti untuk PR berapa? 15 akar 3. Dan untuk PQ berapa? Itu adalah 15 cm. Sudah kan? Jadi kita tetap perlu menggunakan yang namanya TRIORMA PITAKURAS. Yang penting harus apa perbandingan sisi-sisinya. Nah, kita lihat contoh soal yang lain. Ini soal yang ketiga. Nah, di sini ada segitiga. Ya, segitiga siku-siku. Ada 2 segitiga. Ada A, CD, dengan A, B, C. Nah, di sini kita lihat. Kita ambil segitiga yang ini dulu. Yang A, B, C. Nah, di sini sisi miringnya itu berapa? Sisi miringnya itu adalah 12 cm. Nah, kita gambar di sini saja ya. Kita tentukan panjang. Berapa ini? CD. Ini berarti. Untuk mencari CD, kita cari dulu ini. Berapa panjang AC. Ya, karena kan di sini pasti. Ini kan 90, pasti di sini ada 30. Nah, berarti di sini berapa? Ini 60. Nah, kita lihat di sini. Panjang B, C itu kan 12 cm. Nah, ingat-ingat kan. Kalau misalkan untuk yang ini. Untuk yang 90, 30, dan 60. Berarti di sini panjang A, B itu. Ya, oh ini panjang. Panjang ini. Ini sisi yang terpendeknya. Panjang AC. Nah, ini kan sama dengan A. Ini kan kita bagi 2. Berarti ini adalah berapa? Setengah dari BC. Berapa? 6 cm. Nah, kalau AB berapa? AB itu kan 6 akar 3. 6 akar 3. Panjang AB. Nah, sekarang panjang CD berapa? Nah, ini kan kalau misalkan CD-nya adalah 6 cm. Berarti CD-nya berapa? Nah, CD-nya berarti. Ini kan 60, 30, dan. Nah, berarti sama kan? Berarti CD-nya berapa? Kemungkinan berapa? Bentar. Oh, ini untuk mencari nilai AC. Ya, sekali lagi. Nah, AC itu kan, untuk mencari CD itu kan berarti di sini. Nah, untuk yang di depan sudut 30 derajat, itu berarti yang paling pendek. Ya, berarti di sini, AB itu sama dengan 1 perbandingannya A. Nah, berarti yang di depan sudut terpanjang, apa sudut 60, berarti adalah sudut yang sedang. Berarti ini AC. Ya. Nah, AC itu kan namanya apa? Itu kan AC itu sama dengan 2 akar 2. Jadi, kita cari berapa nilai A-nya. Nah, ingat di sini, untuk mencari CD itu berarti kan di sini 2 kali A-nya kita tidak tahu. Nah, kita dapatkan di sini ya. Nah, untuk AC itu sepanjang sedang, itu kan berarti A akar 3 sama dengan berapa? Itu kan 6 cm. Nah, berarti untuk mencari A-nya sama dengan 6 dibagi akar 3. Nah, kita rasionalkan ya. Nah, kita kalikan dengan bentuk sekawannya ya. Nah, berarti di sini, 6 akar 3 dibagi akar 3 ke akar 3 berapa? Itu kan 3. Sama dengan 2 akar 3. Berarti panjang A-nya berapa? Itu adalah 2 akar 3. Berarti di sini untuk mencari panjang CD itu sama dengan berapa? 2 dikali A. Berarti 2 dikali 2 akar 3 berapa? 4 akar 3 cm. Berarti panjang CD-nya berapa? Itu adalah 4 akar 3 cm. Nah, kita lihat satu soal yang terakhir. Nah, ini masih B sama dengan ini ya. Tapi di sini sudutnya berbeda. Tentukan panjang AB. Mana AB? Nah, ini kan AB. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada segitiga siku-siku sama kaki. Berarti ini sama ini panjang yang sama. Nah, ingat. Kalau untuk perbandingan segitiga siku-siku sama kaki, berarti di sini, panjang perbandingan adalah 1 berbanding 1 berbanding akar 2. A berbanding A berbanding A akar 2. Berarti di sini berapa? Itu adalah, kalau misalkan di sini 8 cm, berarti A-nya berapa? Nah, berarti kan ingat di sini kan? ini kan akar 2. A akar 2 itu sama dengan 8 cm. Berarti A-nya berapa? Itu kan 8 dibagi akar 2. Kita kalikan, kita rasionalkan dengan dibagi penyebutnya. Akar 2 per akar 2. Berarti 8 akar 2 dibagi 2. Berapa? 4 akar 2. Berarti di sini, CD-nya itu sama dengan berapa? 4 akar 2. Kalau misalkan di sini, diketahui panjang BC-nya adalah 4 akar 2. Berarti panjang AB-nya berapa? Berarti kan di sini 90. Di sini adalah 60 derajat. Berarti di sini, sisi yang paling pendeknya. Berapa sisi yang paling pendeknya? Nah, kita lihat di sini. Kalau untuk sisi yang paling pendek, berarti kan di sini AB. Itu sama dengan A. Nah, A ya. Di sini kan A. Ini sisi yang O ini AB itu yang paling, berarti yang menghadap 60, berarti sisi yang tengah. Sisi yang tengah. Berarti di sini AC. AC itu kan di sini, akar 3. Berarti A akar 3. Nah, berarti kan di sini, kami sedangkan 4 akar 2. itu sama dengan, sebentar ya. Akar 2 itu kan di sini, itu adalah 2A. 2A sama dengan 4 akar 2. Berarti A-nya berapa? 4 akar 2 dibagi 2 berapa? Itu 2 akar 2. Nah, berarti di sini A-nya berapa? 2 akar 2. Nah, berarti di sini panjang AB. Ya, berarti ini panjang yang sedang itu berapa? Itu sama dengan A akar 3. Ya, di sini A akar 3. Nah, berarti panjang AB itu sama dengan A akar 3. Berarti A-nya berapa? Itu adalah 2 akar 2 dikali akar 3. Berarti 2 akar 6. Ya, berarti panjang AB-nya adalah 2 akar 6 cm. Nah, ini ya. Jadi yang paling penting kita harus hafal dulu perbandingannya. Nah, kalau sudah mengerti atau sudah hafal, Insya Allah kita bisa menyelesaikan soal seperti ini. Itu ya, untuk video kali ini benar-benar bisa membantu kalian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang materi yang lain. Jangan lupa, sekali lagi, like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.